Kita awal dengan informasi hujan deras dan juga angin kencang yang mengakibatkan bencana tanah bergerak dan longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanah yang terus bergerak juga membuat puluhan rumah rusak hingga warga harus mengungsi. Hujan intensitas tinggi beserta angin kencang mengakibatkan bencana tanah bergerak dan longsor di desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanah yang terus bergerak di permukiman warga membuat bangunan rumah yang rusak dan pengungsi yang terus bertambah. Lebak banget Pak, sekitar jam 2 anu. Ya itu pas anak saya itu sekitar jam 4 ke jam 5 tuh megang tembok, temboknya tuh udah ngeretak-retak. Yaudah terus saya bilang, yaudah ayo keluar-keluar, saya tarik semua anak saya keluar, sama nenek saya itu, sama orang tua. Sebelumnya ada suara pemuruh juga? Habis suara bunyi kertek-kertek, tembok-temboknya tuh kertek-kertek gitu. Terus hari ini sempat lari ya? Ya, saya langsung lari aja, langsung saya tarik aja anak-anak saya. Habis itu terus? Sementara itu, perutut kepala pelaksanaan badan penanggulangan bencana daerah Banjarnegara, Arie Sudaryanto. Berdasarkan pendataan terakhir, tercatat ada 27 kepala keluarga yang terdiri atas 83 jiwa yang harus mengungsi. Berdasarkan peta kerawanan bencana, Desa Idin masuk dalam zona merah dan di lokasi kejadian memang ada patahan. Total rumah Pak yang rusak kan? Untuk rumah ini total rumah 25. Dari 25 itu 7 rusak berat, 6 rusak sedang, dan yang lainnya ini rusak tinggal. Berdasarkan peta ini ya, peta kerawanan bencana itu untuk si pedang ini termasuk zona merah. Dan termasuk di lokasi ini memang patahan ya. Jadi patahan sehingga ketika curah hujan semakin tinggi dan kontur tanahnya juga memungkinkan untuk terjadinya longsor sehingga ini terjadi longsor. SOP ya, SOP untuk penanganan korban di kedaulatan ini utamanya kita menangani para pengungsi terlebih dahulu. Jadi utamanya adalah jaminan hidup mereka, logistik, kemudian permakanan tiap hari kita siapkan termasuk jaminan kesehatan. Kita bekerjasama dengan OPD terkait dari BPBD. Pihak yang mengimbau seluruh masyarakat utamanya di daerah rawan bencana tanah longsor agar meningkatkan kewaspadaan. Dan bila menemukan retakan tanah, harap langsung lapor ke BPBD dan segera menutup retakan tanah tersebut dengan tanah. Pujud Adria Stanto, Banjonegara, Jawa Tengah